Tegaskan masalah dengan Ketua RT-nya sudah selesai, Dewi Persik belah supir dan ART. Salah Pak Ustadz. Akhiri persateruan dengan Malkan, Dewi Persik tegaskan ART dan sopirnya tak salah hingga seret nama Pak Ustadz. Konflik antara pedang duit Dewi Persik dengan sang Ketua RT Malkan akhirnya berakhir damai. Sebagaimana diketahui sebelumnya, persateruan bermula dari sapi kurban Dewi Persik yang ditolak Malkan. Masalah kian memanas saat kalah sopir dan asisten rumah tangga Dewi Persik menyebut Malkan meminta uang 100 juta rupiah jika ingin sapinya diterima. Dewi Persik dan Malkan akhirnya melakukan mediasi di Masjid Papul Hairat Cilandak, Jakarta Selatan. Namun, mediasi tersebut justru berujung buntu karena kedua pihak tersulut emosi. Kini perahara tersebut berakhir damai, hal itu diungkap Dewi Persik dalam siaran langsung akun Instagram pribadinya. Usai jalani syuting, wanita yang akrab di Sapa DP ini melakukan siaran langsung Instagram saat di perjalanan. Meski sudah menjelaskan melalui program yang ia bawakan di TV, DP kembali memberikan klarifikasi untuk para pengikut Instagramnya. Terlebih, momen idul adha juga sudah berakhir dan niat baik DP membagikan daging kurban pada warga yang membutuhkan sudah tersalur. Tegaskan masalah dengan Ketua RT-nya sudah selesai Dewi Persik, Pela Supir dan ART. Salam Pak Ustadz. Akhiri persateruan dengan Malkan Dewi Persik tegaskan ART dan Sopirnya tak salah hingga seret nama Pak Ustadz. Konflik antara pedangdut Dewi Persik dengan sang Ketua RT Malkan akhirnya berakhir damai. Sebagaimana diketahui sebelumnya, persateruan bermula dari sapi kurban Dewi Persik yang ditolak Malkan. Masalah kian memanas saat kalah Sopir dan asisten rumah tangga Dewi Persik menyebut Malkan meminta uang 100 juta rupiah jika ingin sapinya diterima. Dewi Persik dan Malkan akhirnya melakukan mediasi di Masjid Papul Hairat Cilandak, Jakarta Selatan. Namun, mediasi tersebut justru berujung buntu karena kedua pihak tersulut emosi. Kini perahara tersebut berakhir damai, hal itu diungkap Dewi Persik dalam siaran langsung akun Instagram pribadinya. Usai jalani syuting, wanita yang akrab di Sapa DP ini melakukan siaran langsung Instagram saat di perjalanan. Meski sudah menjelaskan melalui program yang ia bawakan di TV, DP kembali memberikan klarifikasi untuk para pengikut Instagramnya. Terlebih, momen idul adha juga sudah berakhir dan niat baik DP membagikan daging kurban pada warga yang membutuhkan sudah tersalurkan. Terima kasih telah menonton!